Dan saudara sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun berbagi cerita terkait perjalanan menuju Akademi Militer Magelang. Artis Rafi Ahmad yang kini menjadi salah satu utusan khusus Presiden mengunggah saat-saat perjalanannya bersama jajaran anggota Kabinet lainnya. Begitu pula, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sempat berpose di depan pesawat Hercules C-130J milik TNI AU. Lain lagi dengan Menteri ASDM, Balilah Adalia yang berfoto dengan seragam lorek dan diduga merupakan seragam untuk pembekalan. Rombongan Menteri yang bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemudian mendarat di Bandara Internasional Adis Cipto, Yogyakarta pada Kamis sore. Dan kemudian diberangkatkan menuju Akmil Magelang menggunakan sejumlah bus. Pembekalan yang dirancang khusus oleh Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan lantaran Prabowo sangat mengutamakan kerjasama sebagai tim. Kota Magelang dipilih mengingat lokasi tersebut dahulu merupakan sentra perlawanan terhadap penjajah dan disebut membawa tradisi keberanian, heroisme, serta cinta tanah air. Menurut rencana, selama mengikuti acara pembekalan, para anggota Kabinet Merah Putih akan menginap di tenda dan menggunakan seragam yang menyerupai seragam militer. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun mengungkapkan antusiasmenya. Tujuan kegiatannya untuk apa ini Pak? Ya ada pembekalan tentunya dan ya membuat kita semakin disaling kompak gitu Pak ya. Mengenal sama lain makin kompak dan makin solid Pak gitu ya.